Konteks itu bukan Tuhan yang membunuh ya? Loh bukan, Tuhan tidak pernah membunuh Berarti rubah perkataan Alkitab Kenapa disitu dia mengatakan Tidak perlu dirubah Tidak perlu dirubah Begini, begini Anda punya pikiran saja yang dirubah Tuhan membunuh Saya sudah jelaskan Iya tetap Begini Anda bertanya Saya jawab berdasarkan kebenaran Kalau Anda mau memaksakan Bahwa pikiranmu itu adalah kebenaran Ini yang membuat Anda makin tersesat Jadi begini Pak Yusuf Kalau Anda berdasarkan kebenaran Maka Anda harus mengakui ayat tersebut Karena ayat itu berbicara tentang kebenaran Jangan dulu alihkan konteksnya Jangan dulu alihkan konteksnya Jangan pengecut Jangan alihkan konteksnya Kalian saya paham Jangan pengecut Bukan pengecut Tapi kamu ngeyel Kayak jin begitu loh Saya sayang kamu ini Yang kamu sudah ditunjukin Makanya kamu jangan mengikuti Nabi yang dekat dengan jin Jin tidak membunuh anak-anak sulung Jin tidak membunuh anak-anak sulung Pak Kece Tapi disitu tertulis Tuhan membunuh anak-anak sulung Alihkan konteks Jangan alihkan konteks Nah begitu Tidak bisa begitu Tidak bisa begitu Celuk dulu masukan Karena ini orang-orang hajat Puji syukur kehadirat Allah SWT Kerana kita ada berikan waktu dan kesempatan Berjumpa kembali melalui channel Salam 1 Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah Dan beri kekuatan serta keteguhan hati Di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video perdebatan Antara saudara mu'alaf kita Rahmanah Raja ya Dengan para kaum kadal di channelnya Yusuf Manwulu Dan di sini lagi-lagi saudara mu'alaf Rahmanah Raja membuktikan bahwa dia benar-benar adalah seorang mu'alaf yang cerdas ya Yang mempunyai pemikiran yang jauh ke depan dan juga kesabaran di dalam menghadapi para kaum kadal ini Dan ini terbukti saudara Rahmanah Raja berhasil menjebak si Cornelius ya Sehingga bisa masuk ke dalam perangkapnya Dan sekeligus itu membuktikan bahwa si Cornelius ini adalah benar-benar pengikut jin kafir ya Dan begitu juga si Yusuf Manwulu dan rekan-rekannya terbukti bahwa mereka sendiri tidak mengimani kitab mereka sendiri ya Karena mengingkari ayat yang disampaikan oleh saudara Rahmanah Raja Yaitu di Tawarik ya Perihal bahwa Tuhan mereka memberikan roh dusta kepada nabi-nabi Nah ini membuat Yusuf Manwulu dan kawan-kawan benar-benar dibuat pusing oleh seorang Rahmanah Raja Nah bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama ya Namun tentunya saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua Yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung dengan lupa subscribe dan juga di share ya Dan tentunya kita dukung juga channel-channel Islam untuk terus berkembang berkiprah Untuk mensyarkan Islam guna memeteng umat dari upaya-upaya pemurtatan yang semakin gencar dilakukan oleh kaum kadal Nah tanpa panjang muka dimah lagi langsung saja kita simak videonya Selamat menyaksikan Ya selamat malam Pak Rahmanah Raja Malam semuanya salam damai Salam sadar Salam sadar Ya salam sadar Oke silahkan Bapak yang bertanya Pak Ya saya kirim saya bertanya nih kepada Rahmanah Raja Silahkan Pak silahkan kalau saya tahu saya jawab kalau tidak tahu saya tidak bisa jawab Oke Itu menurut Anda yang sudah saya tanyakan itu mengenai surat 3 dari Imran 45 Dan 55 itu tanggapan Anda gimana itu Bunyinya bunyinya dulu bunyinya seperti apa Bunyinya orang yang dekat dengan Allah didekatkan dengan Allah namanya Salmasi Terus Orang yang kembalinya kepada Allah juga Isa Almasi dan pengikutnya Ya memang pakai Pak C tidak salah pakai C benar Bahwa memang Isa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah Dan itu benar Iya Terus yang kedua Muhammad dekat dengan jin juga dibenarkan ya Ya karena ada ayatnya Nah sekarang saya tanya lagi yang ketiga Kesimpulannya Rahmanah Raja mau ikut yang dekat dengan Allah atau yang dekat dengan jin Ikut Saya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti mengikuti yang dekat dengan jin ya Oke Iya Karena begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia dekat dengan semua makhluk yang diciptakan Allah Tapi dengan saya nggak dekat kok sekarang jadi jauh dia Takut soalnya Karena begini Pak KC sudah main jauh Tetapi sebetulnya dia masih dekat dengan Pak Om KC Sebab kalau dia tidak dekat Ya Om KC tidak mungkin menggunakan nama Muhammad KC Iya Namanya saya pakai Karena nama Saya tahu arti nama Muhammad itu adalah panggilan untuk orang laki-laki Nama Muhammad itu nama terpuji Ya jelas Jadi kalau memang Karena itu nama laki-laki Karena saya orang laki-laki Maka saya wajar kalau punya nama Muhammad Cuman Cuman Kalau Muhammad bin Abdullah itu tidak ada ayatnya Dia bisa menyelamatkan umat Dan dia dekatnya dengan jin Sementara tempatnya jin itu Di neraka Sebagai yang dikatakan surat 7 al-aruf ayat 179 Jadi kira-kira menurut Pak KC Seburuk apakah Islam di mata Pak KC Saya pada malam ini Dengarkan para penonton Saya tidak berbicara tentang Islam Cuma Pak Rahmanama Raja Menyebut seburuk apa Islam Saya tidak mengatakan Islam itu buruk Cuma saya mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin Iya betul Betul sekali Saya tidak menyebut Islam ya Ingat Saya tidak menyebut Islam Saya tidak memburukkan Islam Tapi saya mengatakan bahwa Nabi yang paling dekat dengan jin adalah Muhammad Nah nanti para penonton Silakan memilih Mau mengikuti yang dekat dengan jin Atau yang mau mengikuti yang dekat dengan Allah Pilihan daripada anda Begitu saja Jadi begini Pak KC Kira-kira menurut Pak KC Jin ini pengaruhnya apa saja Sehingga kaum Kristen Sebagai Pak KC Atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen Selalu mengutip tentang jin Sebetulnya keburukan jin ini apa sih? Tidak ada buruknya Yang pertama kalau untuk melet perempuan Untuk melet wanita Untuk melet majikan Karena jin itu hodam Jin itu hodam Hodam itu sebangsa setan Dulu saya ketika saya Masih pujangan Ingin dapat perempuan Ya saya Pernah membacakan surat Yusuf Dan ternyata itu Mujarab dulu Tapi sekarang enggak Ada kemampuannya Jadi menurut Pak KC Surat Yusuf itu bagian daripada jin atau apa? Surat Yusuf itu bagian pelet Bukan jin Nah Ketika huruf Arab dijadikan mantra Masa itu Jin yang masuk Oh begitu Iya Makanya saya kasih tahu Kamu Rahmanah Raja Makanya Terserah Saya sih enggak Saya sih enggak mempengaruhi Cuma menunjukkan saja Menurut Karena Nabi yang dekat dengan jin itu Namanya Muhammad Ya sedikit Saudara aku Saya tambahkan disini ya Perihal jebakan yang sudah dibuat Rahmanah Raja Terhadap si Cornelius ya Dan dari hasil Jawapan Cornelius Itu membuktikan yang pertama Dia adalah Orang yang munafik ya Dan itu terbukti dari Secara tidak langsung Dia mengakui Keunggulan dan kelebihan Serta kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Yang pertama Dia memakai Nama Muhammad Kemudian juga Memakai Atribut Berpakaian Ala Muslim ya Dan artinya Dia disini sebenarnya Mencintai Islam Dan juga Mengakui Nabi Muhammad lah Satu-satunya Manusia yang bisa Menakhlukkan Atau Mensahdatkan Jin ya Dan Kemudian juga Bahwa Tentu kita Sebagai umat Muslim Mengerti Jin tersebut Sesuai Di dalam Al-Quran Terbagi juga Seperti kita Manusia ya Ada yang beriman Dan ada juga Yang kafir Nah Jadi Si Cornelius ini Saya rasa Adalah Pengikut Jin Yang Kedua ya Yaitu Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Di surah Al-Jin itu sendiri Di ayat Sebelas Dan Dua belas Yang ayat Sebelasnya Yang berbunyi Dan sesungguhnya Di antara Kami Jin Ada yang Salih Dan ada pula Yang kebalikannya Kami Kami Menempuh Jalan Yang Berbeda Beda Kemudian Di ayat Dua belasnya Dan sesungguhnya Kami Jin Telah Menduga Bahwa kami Tidak Akan Mampu Melepaskan Diri Dari Kekuasaan Allah Nah Jadi Si Kacek ini Termasuk Golongan Kedua Yaitu Jin Yang Ingkar Dan Kafir Tempatnya Nanti Tentu Sudah Pasti Di Neraka Jahanam Sesuai Dengan Surah Al-Jin Ayat Yang Ke 15 Yang Bunyinya Dan Adapun Yang Menyimpang Dari Kebenaran Maka Mereka Menjadi Bahan Bakar Bagi Neraka Jahanam Karena Begini Pak Kacek Saya Tetap Memilih Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Junjungan Saya Karena Kalau Saya Memilih Harus Mengikut Pak Kacek Imannya Pak Kacek Saya Takut Takut Kenapa? Karena Sekian Lama Saya Mempelajari Al-Quran Saya Tidak Dapat Sedikitpun Tuhan Di Dalam Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membunuh Manusia Atau Membunuh Anak-anak Sulung Dan Di Dalam Al-Quran Tidak Terdapat Bahwa Tuhan Menaruh Ruh Dusta Kepada Nabi-Nabinya Tetapi Di Alkitab Ada Mana Ya Jadi gini Oke Saya akan tunjukkan Sebentar Sebentar Saya akan tunjukkan Tuhan Membunuh Anak-anak Sulung Tuhan Membunuh Anak-anak Sulung Sampai Hewan pun Dibunuh Anak-anak Sulung Hewan pun Dibunuh Saya akan tunjukkan Silahkan Sebutkan Jangan Oke Sebentar Pak KC Pak KC sebentar Silahkan Para mana Iya Jadi Pak KC Tolong Jangan saya Baca ya Jangan sampai Bilang saya Buka 2 Tawarik 18 Ayat 23 Sampai 24 Jadi Saya Biasanya Kalau menunjukkan Ayat Saya juga Yang bacakan Orang lain Berdengarkan Kan Ada ngajar Silahkan Baca Oke Oke Saya akan Bacakan Sebentar Saya lihat Sebentar Saya bacakan Dua Tawarik Masih Dua Tawarik 18 Dengar Suara saya Iya Karena itu Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Roh Dusta Kedalam Mulut Nabi Nabimu Ini Sebab Tuhan Telah Menetapkan Untuk Menimpahkan Malapetaka Kepadamu Coba Pak KC Jelaskan Kenapa Sampai Tuhan Ayat berapa Ayat berapa 23 Sampai 24 Jadi Coba Pak KC Jelaskan Kenapa Sehingga Tuhan Memberikan Menaruh Roh Dusta Kepada Mulutnya Nabi Nabi Dua Tawarik Dua Tawarik berapa Pak Sorry Terputus disini Jadi 18 Ayat 23 Sampai 24 Ayat 23 Sampai 24 24 Ya Coba Bapak Baca ulang Saya baca ulang Sesudah itu Tampilah Jedekiyah Bin Kana Anak Di Tampilnya Sampai Baca 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 dulu Baca Dari 18 Dua Tawarik 18 Ayat 23 Sampai 24 Sesudah itu Tampilah Jedekiyah Bin Kanak-anak Ditamparnya Pipi Mika Serta berkata Bagaimana mungkin Roh Tuhan Pindah Daripadaku Untuk Berbicara Kepadamu Tetapi Mika Menjawab Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Pada hari Engkau Lari Dari Satu Kamar Ke Kamar Yang Lain Untuk Menyembunyikan Diri Pak Terus 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 Berkatalah Raja Israir Tangkaplah Mika Bawa dia Kembali Kepada Amon Penguasa Kota Dan Kepada Yoas Anak Raja Dan Katakan Beginilah Titah Raja Titah Raja Mas Jadi Salah Salah Eh Pak KC Pak KC Pak KC Pak KC Pak KC Minum air Serba Sedikit Sampai Aku pulang Dengan Selamat Pak KC Iya 22 22-23 Saya salah 22-23 Bukan 23-24 Oke Sebentar Sebentar Pak KC Sebelum baca Sebentar Pak KC Sebelum baca Ini Pak Siapa yang bertanya tadi Pak Rahmana Ya Rahmana Rahmana Kamu punya Alkitab Baca di internet Atau buku Saya tanya dulu Kamu punya Alkitab Di internet Coba Bapak Baca mulai dari Ayat Sebab Bapak Bisa paham Baca Alkitab Bapak Baca dari Ayat 1 Di atas Bentar dulu Pak Ini kan Kami nih Yang mengerti Alkitab kita Makanya Saya mengatakan Bapak Coba baca Surat Yunus 10 Disitu kan Anda harus bertanya Tanya kepada Ahli kitab kan Pak KC kan ada Surat Yunus ya Yunus Berapa nih Pak Jadi Pak Sebentar 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 Bapak mengerti Sebelum Sabar Sabar Jangan Jangan dulu Alihkan topik Saya bertanya kepada Pak KC Tadi kan saya dengar Pak Yusuf Manubul bilang Kalau dialog Satu-satu Jangan ngerocos semua Nanti tidak enak jadinya Saya sudah Pak KC Dulu baru Anda Karena Anda juga Karena Anda sudah meluangkan saya Bahwa Anda mengatakan Surat Yunus Apabila saya Masih ragu-ragu Saya akan bertanya kepada Anda Maka saya akan bertanya Dengan suatu poin lagi Karena Anda yang membuka luang Untuk saya bertanya Jadi coba Pak KC baca Dari 2 Tawarik 18 Ayat 22 Sampai 23 Ya Pak KC lanjut Dari 2 Tawarik 18 Ayat Berapa tadi 18 22 Ayat 22 Ya 2 Tawarik 18 2 Tawarik 18 Karena itu Sesungguhnya Tuhan Telah menaruh Roh Dusta Kedalam mulut Nabi Nabi Mok ini Sebab Tuhan Telah menetapkan Untuk Menimpakan Malapetaka Kepadamu Sesudah itu Tampilah Jedekia Bin Kanaan Ditamparnya lah Pipi Mika Ini kan belum Belum lahir Yesus Jadi bukan perkataan Yesus Terus siapa yang berfirman itu? Raja Kan disini ceritanya Raja Bisa saya bantu Tetapi Disitu Kan disebut Tuhan Anda ngawur Pak Baca baik-baik Ayatnya Pak Bisa saya bantu Ya jadi Begini Pak Rahmanaraja Di ayat itu Bukan Seorang Nabi ini Didustakan Oleh misalnya Saya Nabi Terus Kamu yang Ngomong Jangan Beresuk Jangan Beresuk Itu Maksudnya Dari Ayat Itu Pak Rahmanaraja Karena itu Belajar Alkitab itu Belajar dengan baik Disini Begini Maksudnya Begini Dengar Dengar Bukan Tuhan Yang mendustakan Rabi Tetapi Anda yang Berkata Begitu Pak Rahmanaraja Anda harus Lama Alkitab Jadi Begini Berarti Anda tidak Berarti Biar Alkitab Berkata Lain Anda Berkata Lain Pak Berkata Gimana Pak Supaya Kamu Mengerti Disitu Sudah Jelas Ayat Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Ini Pake Kata Sesungguhnya Ini Bukan Main Sesungguhnya Tuhan Telah Menaru Ya Itu Kamu Yang Ngomong Duh Saya Gitu Itu Kan Ayat Mu Bukan Bukan Saya Katakan Itu Ayat Mu Kenapa Selakan Saya Alkitab Alkitab Itu Begini Rahmanaraja Alkitab Itu Bukan Jatuh Jatuh Dari Langit Ya Bukan Tapi Saya Tidak Bilang Alkitab Itu Jatuh Dari Langit Karena Itu Anda Pahami Alkitab Dulu Kamu Harus Paham Alkitab Kalau Kamu Paham Alkitab Apa Pertanyaan Kamu Kamu Sendiri Gak Ngerti Justru Saya Mau Sampaikan Dijawab Anda Gak Mengerti Karena Anda Gak Paham Tentang Alkitab Itu Sendiri Begitu Pak Rahmanaraja Anda Harus Mengerti Berbualan Antara Seorang Raja Dengan Seorang Berbual Dengan Raja Itu Itu Anda Harus Amin Begitu Ya Pak Rahmanar Di Ayat Itu Mengatakan Maka Tuhan Tidak Menetapkan Ya Orang Mala Taka Untuk Orang Raja Yang Berkata Sama Nabi Orang Itu Yang Berkata Sama Nabi Itulah Isapa Nabi Siapa Disini Adalah Nabi Penulis Kabini Disitu Dia Sesungguhnya Sesungguhnya Tuhan Sesungguhnya Yang ngomong Itu Kamu Yang ngomong Gitu Sesungguhnya Tuhan Tuhan Menaruh Roh Dusta Kepadaku Nah Begitu Misalnya Begitu Bukan Kepadaku Disitu 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 Dituliskan Sabar Disitu Dituliskan Bahwa Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Roh Dusta Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Dusta Kepada Nabi Nabimu Bukan Nabi Nabimu Begitu Ini Pak Ramana Ya Anda Kalau baca Firman itu Baca Baik-baik Coba Anda Baca Pelan-pelan Biar saya Jelaskan Bapak Jadi Jadi Begini Pak Saya Saya Kan Makanya Tadi Kan Saya Kasih Pak KCI Yang Baca Supaya Jangan Saya Disalahkan Nah Di Ayat Disitu Kan Sudah Jelas Dia Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Roh Dusta Kepada Nabi Nabimu Itu Nabi Meletapkan Malapetaka Berarti Kalau Anda Mengatakan Nabi Tuhan Yang Memalsukan Nabi Kenapa Dia Menaruhkan Roh Dusta Kepada Nabimu Baca Ayat 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 Kenapa Saya Baca Saya Sampaikan Sama Anda Coba Anda Baca Dulu Dari Tawari 18 Ayat 1 Coba Kamu Baca Kenapa Saya Bilang Anda Baca Di Alkitab Mana Di Internet Atau Di Handphone Atau Di Mana Jadi Coba Jadi Begini Ntar Dulu Anda Bisa Jelas Kita Mencari Kebenaran Jadi Jangan Anda Kalau Kita Sudah Minta Maaf Kalau Kita Sudah Orang Yang Tahu Bertanyalah Samore Mendengar Kalau Tidak Mendengar Berarti Terserah Anda Dengar Ya 12 Tawari 18 2 Tawari Ayat 18 Anda Harus Baca Dari Perikob Di Setiap Alkitab Itu Ada Perikob Contoh Ini Ayat Satunya Ahab Memerangi Ramoth Gilead Nabi Tuhan Berhadapan Dengan Nabi Tuhan Palsu Anda Harus Tahu Nabi Tuhan Ala Israel Nabi Ala Israel Berhadapan Dengan Nabi Nabi Palsu Yang Nabi Nabi Palsu Itu Disampaikan Mulutnya Makanya Anda Baca Ayat Dari Satu Kalau Anda Memahami Harus Bertanya Contoh Aja Kan Kenapa Saya Dilarang Ntar Dulu Saya Belum Selesai Saya Minta Waktu Satu Menit Saja Contoh Ini Pak KC Yang Tahu Di Dalam Surat Yunus 10 Ayat 94 Aja Disini Aja Dikatakan Maka Jika Kamu Berada Dalam Keraguan Tentang Apa Yang Kami Turunkan Kepadamu Maka Tanyakanlah Kepada Orang Orang Yang Membaca Kitab Sebelumnya Makanya Kita Ini Sudah Tahu Makanya Cuma Kau Bertanya Jangan Meng Pake Otak Saja Berpikir Baca Kitab Dari Awal Sampai Akhir Satu Ayat Jangan Dibaca Setengah Setengah Pak Kacil Lanjut Pak Yusuf Lanjut Oke Jadi Begini Jadi Begini Anda Kan Jago Di Dalam Alkitab Tapi Anda Sendiri Bingung Jadi Begini Ada orang Islam Kenapa Anda Ngambil Ayat Ayat Ini Merasa Anda Paling Pinter Kalau Anda Mau Belajar Tanyalah Kepada Orang Kristen Yang Baca Alkitab Itu Petunjuk Dan Surat Yunus Ayat 94 Saya Paham Bagaimana Bagaimana Sabar Bagaimana Anda Itu Jangankan Alkitab Al-Quran Saja Anda Tidak Paham Kitab Anda Jadi Anda Jangan Keluar-keluar Di luar Oh Semuanya Disikat Habis Sama Saya Tidak Ngerti Ternyata Kamu Ditanya Ayat Al-Quran Tadi Tentang Isa Al-Masih Oke Jadi Saya Orang Bodoh Saya Akui Sekarang Begini Pak Kace Tuhan Yang Menaruh Tuhan Yang Menaruh Bodoh Mendengar Kalau Anda Orang Bodoh Harusnya Mendengar Mengajarin Disini Disini Pakar-pakar Alkitab Kita Berdialog Iya Anda Jangan Berbicara Berdialog Mendengar Kalau Anda Berdialog Mendengar Gelian Orang Menerangkan Kamu Diam Ijinkan Saya Berbicara Jangan Dulu Kalau Saya Belum Selesai Nanti Saya Kasih Kesempatan Saya Menyampaikan Satu Ide Yang Kamu Harus Simpulkan Oke Silahkan Kamu Mengalihkan Perkataan Ini Ke Alkitab Saya Tahu Kamu Tidak Memahami Al-Quran Jelas Tadi Disuruh Menjelaskan Tentang Isa Al-Masih Kamu Bingung Jadi Begini Pak KC Tidak Usah Banyak Ngerocos Jelaskan Saja Apa Yang Saya Tanyakan Jangan Terlalu Mutar Sana Mutar Sini Iya Sudah Saya Jelaskan Tadi Kamu Kan Tidak Ngerima Sesuai Hati Kamu Makanya Kalau Kamu Peragukan Al-Quran Coba Tanya Ke Al-Kitab Jadi Begini Saya Untuk Apa Saya Bertanya Al-Quran Kepada Kamu Kafir 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 Saya Saya Tanya Dasarnya Saya Kafir Apa Punya Bukti Nggak Kamu Ya Ya Memang Anda Kafir Ayo Ya Karena Memang Ya Karena Memang Anda Bukan Siakida Dengan Saya Katakan Anda Kafir Jadi Begini Kafirlah Orang-orang Itu Yang Mempertuhankan Isa Putra Mariam Kalian Mempertuhankan Isa Putra Mariam Isa Bukan Yesus Bukok Yesus Ya Kalau begitu Tidak perlu Anda Koreksi Koreksi lagi Di dalam Al-Quran Karena Itu Menurut Kalian Salah Lantas Kenapa Tadi Bapak Yang Satu Ini Menjawab Dengan Surat Yunus Anda Menjawab Dengan Surat Yunus Sedangkan Menurut Pandangan Kalian Bahwa Al-Quran Tidaklah Benar Bagi Kalian Para Mana Sebentar Ya Disini Berdiskusi Ya Gini Bentar Disini Berdiskusi Anda Kalau Dijawab Anda Tidak perlu Memberi Kesimpulan Apalagi Terhadap Kitab Orang Lain Ya Yang Anda Tidak Yakini Jadi Bagaimana Anda Menyimpulkan Apa Yang Anda Tidak Yakini Jadi Kalau Anda Bertanya Sudah Dijawab Biar Penonton Yang Menilai Tidak Perlu Anda Menyimpulkan Iya Jadi Begini Jadi Begini Pak Yusuf Ini Mohon Maaf Sebelumnya Sebetulnya Kita Tidak Ribut Seperti Begini Cuma Masalahnya Saya bertanya Hanya Satu Ayat Sudah Satu Rum Saya Mau Berkotek Jadi Saya Bingung Mau Ikuti Jawaban Yang Mana Bukan Pak Ulama Keluarkan Suara Bukan Begitu Begini Karena Sudah Dijawab Satu Tapi Anda Ngotot Bahwa Itu Sesuai Harus Sesuai Dengan Apa Yang Anda Pikirkan Makanya Itu Menjadi Rame Nah Kalau Anda Sudah Bertanya Sudah Dijelaskan Ya Sudah Jadi Artinya Biarkan Penonton Yang Menilai Tidak Tidak Juga Pak Yusuf Jadi Begini Saya Mau Bertanya Sampai Saya Benar Benar Paham Sudah Dijelaskan Karena Begini Di Ayat Yang Saya Tanyakan Tadi Tuhan Menaruh Kedustan Tuhan Itu Tuhan Siapa Di Dalam Alkitab Itu Sendiri Jadi Tadi Sudah Dijelaskan Sama Pak Bombom Juga Karena Disitu Makanya Dengar Dulu Kalau Dijelaskan Supaya Anda Itu Bisa Jelas Jadi Disitu Sudah Dijelaskan Tadi Bahwa Itu Antara Ada Nabi-Nabi Tuhan Dengan Nabi-Nabi Palsu Nah Nabi-Nabi Palsu Ini Jelas Aja Itu Mereka Punya Mulut Itu Pasti Ditaruh Perkataan Dusta Begitu Pak Rahmana Bukan Tuhan Yang Benar Tuhan Yang Benar Itu Tidak Pernah Menaruh Perkataan Dusta Begitu Tapi Tapi Pembunuh Tapi Pembunuh Bagaimana Anda bisa Bila Pembunuh Kalau Anda Mengatakan Tuhan Yang Benar Bukan Pembunuh Saya Akan Kasih Ayatnya Coba Kasih Ayatnya Dengar Suara Saya Dengar Silahkan Oke Keluaran 12 Ayat 29 Bunyinya Maka Pada Tengah Malam Tuhan Bunuh Tiap Anak Anak Sulung Di Tanah Mesir Dari Anak Sulung Firaun Yang Duduk Di Atas Tahtanya Sampai Kepada Anak Anak Sulung Orang Tawanan Yang Ada Di Dalam Liang Tutupan Beserta Segala Anak Sulung Hewan Itu yang Membunuh Siapa Sudah Tuhan Bukan Ya Pertanyaannya Sudah Belum Ya Sudah Saya Pertanyakan Ayat itu Kenapa Tuhan Membunuh Anak Anak Sulung Sampai Anak Hewan Yang Sulung Juga Dibunuh Oke Jadi Saya Jelaskan Dengan Kebenaran Diri Ya Begini Mesir Itu Adalah Lambang Daripada Iblis Itu Bukan Berbicara Tuhan Membunuh Manusia Karena Dari Awal Tuhan Itu Tidak Pernah Membunuh Manusia Berarti Konteks Itu Bukan Tuhan Yang Membunuh Ya Loh Bukan Tuhan Tidak Pernah Membunuh Berarti Rubah Perkataan Alkitab Kenapa Disitu Dia Mengatakan Tidak Perlu Dirubah Tidak Perlu Dirubah Begini Begini Anda Punya Pikiran Saja Yang Dirubah Kalau Anda Mau Ketemu Dengan Kebunaran Pak Yusuf Begini Dengar Dulu Ya Pikiran Itu Harus Rendah Hati Supaya Anda Bisa Mengalami Tuhan Tapi Kalau Anda Ngotot Bahwa Pikiran Anda Yang Benar Berarti Anda Menyamani Tuhan Seolah Anda Dengan Tuhan Itu Saingan No Tidak Saya Tidak Tetapi Begini Pak Yusuf Anda Menjawab Dengan Alkitab Saya Bertanya Ini Kan Ada Dasarnya Konteks Disitu Waktu Firaun Firaun Tidak Mau Menerima Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Musa Maka Kematian Anak Anak Sulung Itu Kan Tuhan Yang Membunuh Konteks Disitu Di Ayat Itu Menuliskan Bahwa Pada Tengah Malam Itu Tuhan Membunuh Anak Anak Sulung Terus Mau Seperti Apa Makanya Saya Katakan Jadi Jadi Konteks Apabila Dia Katakan Tuhan Jangan Anda Rubah Sebagai Oh Itu Karena Apa Namanya Mesir Itu Lambang Iblis Iblis Tidak Membunuh Anak Sulung Tetapi Disitu Dia Tuliskan Bahwa Tuhan Membunuh Anak Anak Sulung Anda Ini Bagaimana Bukan Begini Loh Begini Para Mana Dengar Baik Ya Iblis Itu Adalah Lambang Mesir Itu Adalah Lambang Daripada Kerajaan Kegelapan Makanya Pada Waktu Itu Karena Iblis Berusaha Untuk Memusnahkan Umat Tuhan Tuhan Akhirnya Mengacungkan Tangannya Untuk Menghabisi Kekuatan Si jahat Itu Itu Penyertian Daripada Kebenaran Itu sendiri No No Disitu Tuhan Tidak Mengacungkan Tangan Mengancungkan Tangan Itu Ada Ada Diat Lain Saya Tahu Tetapi Disitu Dia Menuliskan Bahwa Pada Tengah Malam Itu Tuhan Membunuh Anak Anak Sulung Anak Sulungnya Firaun Yang duduk Di Tahtanya Anak Sulun Tawanan Anak Sulun Yang Tersembunyi Dan Segala Rupa Macam Sampai Anak Sulun Nya Hewan Disitu Konteksnya Tuhan Membunuh Sudah Jelaskan Iya Begini Anda Bertanya Saya Jawab Berdasarkan Kebenaran Kalau Anda Memaksakan Poh Pikiranmu Itu Adalah Kebenaran Ini Yang Membuat Anda Makin Tersesat Jadi Begini Pak Yusuf Kalau Anda Berdasarkan Kebenaran Maka Anda Harus Mengakui Ayat Tersebut Karena Ayat Itu Berbicara Tentang Kebenaran Kenapa Anda Palingkan Dari Kebenaran Yang Sudah Tertulis Dalam Alkitab Itu Tidak Ada Yang Patokan Patokan Adakan Alkitab Itu Sendiri Makanya Jangan Mengikuti Jin Jangan Mengikuti Nabi Yang Dekat Dengan Jin Jangan Jangan Alihkan Konteksnya Jangan Alihkan Konteksnya Jangan Alihkan Konteksnya Kalian Saya Paham Jangan Pengecut Bukan Pengecut Tapi Kamu Ngeyel Kayak Jin Begitu Loh Saya Sampai Kamu Ini Jangan Bentar Kamu Sudah Ditunjukin Makanya Kamu Jangan Mengikuti Nabi Yang Dekat Dengan Jin Jin Tidak Membunuh Anak Sulung Jin Tidak Membunuh Anak Sulung Pak Ece Tidak Jangan Jangan Alihkan Konteks Jangan Alihkan Konteks Nah Begitu Tidak Bisa Begitu Tidak Bisa Bagi Masukan Karena Ini Jadi Kalau Saya Sedang Menjelaskan Tolong Ditek Celup Karena Ini Bukan Niat Mencari Ilmu Bukan Mencari Penerangan Tapi Mau Bikin Isru Ini Acara Ini Room Saya Bisa Menambahkan Jawaban Pak Sedikit Aja Pak Ramana Dengan Pak Bom Bom Ya Pak Ramana Anda Mengatakan Tuhan Israel Membunuh Ya Begitu Maksudnya Bapak Ya Halo Pak Ramana Lanjut Pak Lanjut Pak Bom Lanjut Pak Ramana Mengatakan Bahwa Ala Israel Membunuh Orang Mesir Anak Sulung Nah Pak Ramana Out Ya Anda Harus Baca Konteks Itu Nabi Nuh Sekarang Ini Nabi Nuh Ya Seluruh Dunia Dimusnahkan Oleh Tuhan Terus Anda Mau Katakan Tuhan Pembunuh Lagi Berpikir Anda Itu Yang Baik Masa Kuasa Tuhan Anda Mau Ngatur Yang Lain Ini Dengar Lanjut Pak Yusuf Jadi Memang Si Rahmanah Ini Tidak Mengerti Alkitab Tidak Mengerti Kebenaran Tapi Dia Memaksakan Pikirannya Seolah-olah Pikirannya Itu Adalah Kebenaran Nah Inilah Yang Menjadi Repot Di Dalam Setiap Kehadiran Ini Si Rahmanah Ini Jadi Berdiskusinya Jadi Ini Jadi Kisru Jadi Ribut Padahal Dia Sendiri Yang Menimbulkan Keributan Coba Kalau Berdiskusi Seperti Bang Bang One Kita Kan Juga Enak Kalau Bang One Diskusi Bisa Saling Ini Ya Oke Ini Si Rahmanah Sudah Terputus Ya Kita Kasih Kesempatan Dulu Ini Halo Ngak Habis Kita Mendengarkan Orang Orang Yang Ada Di Rum Manuk Bulu Ini Ya Mereka Berasum Siria Dan Tidak Mampu Untuk Menjelaskan Ayat Di Dalam Kitab Mereka Sendiri Seperti Yang Ditunjukkan Saudara Mu'alaf Kita Rahmanah Raja Yaitu 2 Tawarik 18 Ya Ayat Yang Ke 22 Yang Bunyinya Karena Itu Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Roh Dusta Kedalam Mulut Nabi Nabi Ini Sebab Tuhan Telah Menetapkan Untuk Menimpakan Malapetaka Kepadamu Jadi Sangat Jelas Sebenarnya Di Ayat Tersebut Bahwa Tuhan Mereka Itu Juga Menaruh Roh Dusta Kedalam Para Mulut Nabi Ya Namun Mereka Tidak Bisa Menjawab Dengan Sangat Logis Dan Hanya Bisa Berasumsi Ria Dan Mengatakan Bahwa Ramana Raja Tidak Mengerti Padahal Dasar Yang Dikemukakan Itu Sangat Jelas Berdasarkan Tek Kitab Mereka Sendiri Nah Seperti Itulah Kelakuan Para Kaum Kadal Ini Dalam Memahami Ayat-ayat Di Dalam Kitab Mereka Sendiri Ketika Ada Yang Mereka Rasa Itu Menguntungkan Mereka Akan Luruskan Dan Ketika Itu Bertentangan Dengan Konsep Trinitas Maka Itu Mereka Akan Ingkari Dan Mencari Dalih Kesana Kemari Untuk Mengaburkan Ayat Tersebut Terima Terima Sedang Sudah Semoga Video Ini Membuat Kita Umat Muslim Yang Awam Semakin Sadar Dan Mengetahui Seperti Ajaran Kaum Kadal Ini Jadi Artinya Kita Semakin Bisa Membedakan Mana Ajaran Yang Datang Dari Allah Dan Mana Ajaran Yang Datang Dari Manusia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh